Ini yang pertama sihir itu, apakah harus ada buhul, Ustaz? Misalkan sudah kita melakukan Azarowen, lalu buhul itu sudah tidak ada, istilahnya sudah lama tidak ditemukan. Jadi waktu pertama Azarowen itu memang Azarowen pertama itu ditemukan kira-kira 10 buhul misalkan. Lalu setelah itu dilakukan Azarowen kembali, dalam masa Azarowen yang kedua itu tidak ada buhul, sudah Ustaz. Terus setelah itu, kok anu apa muncul lagi? Apa buhulnya, Bu? Waktu itu yang pertama Azarowen itu muntah kelabang, terus yang kedua ini kelabangnya tidak dimuntahkan, namun ada berenang-berenang di kamar mandi, di bak mandi itu Ustaz. Ya, saya terpaham. Baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ibu Dr. Maharani beserta keluarganya. Amin. Yang harus Ibu perhatikan adalah diagnosa yang harus tepat. Sehingga Ibu bisa membedakan apakah Ibu terkena sihir atau Ibu terkena jenazab. Setiap Ibu Rukiah mandiri, selesaikan dulu satu persatu. Contoh begini. Saya punya pasien terkena sihir perceraian. Mutlak sihir perceraian sampai digugat oleh suaminya. Tapi dalam diagnosa saya, saya merasakan bahwasannya ini bukan hanya sihir perceraian. Nampaknya ada hodam yang mencintai, ada jenazab yang mencintai. Karena orang yang terkena jenazab ini mudah terkena sihir. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ketika menterapi si pasien ini adalah Menfokuskan, meniatkan, khusus untuk merukiah sihir ini. Dengan sangat detail, saya terus rukiah, saya terus sebut sihirnya hancurkan ya Allah. Sampai suatu ketika, ketika suami istri ini sudah sembuh, sudah rujuk, ada satu hal yang masih kurang. Yaitu mereka tidak bisa sempurna melakukan ibadah suami istri. Saya curiga ini yang mengganggu bukan sihir, karena reaksinya berbeda. Ternyata betul lah, memang dari diagnosa dan ciri, ada jenazab juga yang mencintainya. Jadi harus dibedakan dulu. Terus begini, Bu Dokter, buhol itu kan ikatan. Kalau kelabang itu, jenazab yang berkamuplase dengan binatang, itu kelabang. Kalau buhol itu ikatan. Foto, keringat, rambut, baju, kuku, pakaian dalam, pakaian luar. Sehingga apabila buhol ini hancur, maka keluhannya akan hilang. Imam Jalaluddin Al-Mahali, rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan surah Al-Falak ini adalah surah yang turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Asam. Nabi SAW diminta untuk membaca perlindungan ta'awud dengan membaca dua surah, surah Al-Falak dan surah An-Nas. Ketika dibacakan satu ayat dari kedua surah tadi, maka lepaslah ikatan atau lepaslah buhol tersebut. Apa yang terasa ketika ada ikatan yang terlepas, yang terasa adalah menjadi ringan dan lebih baik. Jadi kalau setiap ibu muntah keluar binatang, ibu menyebutnya buhol, saya rasa kurang tepat. Apalagi kalau sampai muntah ada 10 kelabang, 10 buhol, saya rasa kurang tepat. Maka tadi ibu dokter, harus tepat, harus diagnosa. Siapa yang mendiagnosa ibu? Ahlinya. Ahlinya. Coba bertanya, coba berkonsultasi. Agar tepat. Coba bertanya, coba berkonsultasi.